Bupati Sambas Satono didapingi Dandim 1208 Sambas, Lieutenant Colonel Infantri Dadang Armadasari dan Jamat Sambas Halibus meninjau kegiatan pembukaan Jalan Lingkar Senin 31 Oktober di Desa Lumbang, Kejamatan Sambas. Jalan Lingkar itu akan menghubungkan Desa Lumbang ke Desa Lubuk Dagang, Kejamatan Sambas dengan panjang jalan 6,5 km dengan buka jalan 12 meter itu merupakan penantian lama warga Desa Lumbang dan sekitarnya. Dalam kondisi hujan, Satono menjelaskan peninjauan yang dilakukan dalam mereka mewujudkan mimpi masyarakat Desa Lumbang. Satono berharap kerjasama dan kolaborasi yang baik sehingga pembangunan yang ada di Kabupaten Sambas khususnya di Desa Lumbang berjalan lancar sesuai harapan dan dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan khususnya bagi masyarakat Desa Lumbang dan sekitarnya. Lokasi di mana menjadi harapan, harapan, doa, masyarakat. Sekian 10 tahun menjadi penantian. Hari ini alhamdulillah saya mewakili 11 Sambas dan di sambas serta bersama-sama dan di dalamnya masyarakat bersama-sama yang sudah 20 tahun ya menjadi penantian dan menjadi penantian dan harapan masyarakat dan sebagainya terakhir tadi alhamdulillah hari ini kita menjelaskan di konflik saya menjawab apa menjadi harapan dan doa masyarakat Lumbang di Juala Lumbang Sambas dan mudah-mudahan kolaborasi yang baik kerjasama yang baik terus ya dilanjutkan sehingga pembangunan-pembangunan ada di Kabupaten Sambas misalnya di desa Lumbang ini kita bisa tengah-tengah baik lantai-lantai seharapan-lantai ini mudahan ya ini panjangnya 6.500 meter ini buka jalan 12 yang mudah-mudahan dengan akses jalan ini buka bisa menjadi alternatif ya dalam ala komputasi ala komputasi untuk masyarakat baik pelati usaha yang punya pertanian kebunan sebagainya mudah-mudahan dengan tinggi kian bisa meningkatkan alternatif kehayatan khususnya terutama bagi masyarakat Lumbang dan di sekitarnya terima kasih banyak kepada semua komponen berubah Pak Tendim ya di Jualanya Agupanya Kecamat Kandas Kak Kandas Lumbang dan seluruh masyarakat ya CSMTV Madahkannya